Dikita Mirzani menanggapi cerama Habib Rizik Sihab yang viral di media sosial. Acara cerama itu disampaikan dalam peringatan maulid Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu Habib Rizik membahas tentang adanya seorang yang diduga menghina Habib. Dia merasa heran seseorang yang diduga menghina Habib itu justru malah mendapatkan penjagaan dari kepolisian. Bukannya malah ditangkap. Setelah video itu viral, Nikita Mirzani pun membuat unggahan panjang di media sosial Instagramnya. Nikita mengaku heran dan lucu dengan komentar dalam cerama tersebut. Ia mengaku memberikan tanggapan setelah banyak mendapatkan kiriman video ceramah dari Habib Rizik. Nikita Mirzani menjelaskan dirinya merupakan aset negara yang sudah semestinya dijaga. Ia juga membandingkan masalah hukum yang menjeratnya, yang menurutnya berbeda dengan masalah hukum yang menjerat HRS. Nikita juga menerangkan soal kasus dugaan prostitusi yang pernah menjeratnya beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Nikita Mirzani juga menyinggung soal ulama yang dengan mudah menyebut perempuan tidak baik. Ramainya pemberitaan tentang Nikita Mirzani diawali ketika nyai. Nama dari Nikita Mirzani menanggapi kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi. Perkataan Nikita yang dianggap melecehkan imam besar front pembelah Islam ini menuai polemik di kalangan publik. Nama Nikita Mirzani bahkan menjadi trending topic di Twitter, lantaran jadi bahan pembicaraan oleh warganya. Dalam sebuah siaran langsung di Instagramnya, Nikita dianggap telah mencibir Habib Rizik hingga melecehkan julukan Habib.